all right teman-teman selamat kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan melanjutkan lagi series kita di the witcher jadi di video sebelumnya kita sudah mengetahui beberapa suspek suspek itu apa ya tersangka lah tersangka orang-orang yang punya hubungan sama salamander atau bahkan bekerja sama dengan salamander seperti kayak yang kapten vincent mace kemarin lalu ada taler lalu ada siapa lagi tuh ya pokoknya ada beberapa lah guys gue lupa namanya oke kita lanjutin aja ya kita coba menguak lebih dalam lagi all right kita sudah kembali lagi di the witcher kita udah ngomong sama dia kalau gak salah coba kita lihat jurnal dulu ya oh iya namanya cockstain lalu ramsmith taler vincent mace sama vivaldi guys dan kita juga ternyata harus mendapatkan kepercayaan si cockstain ya karena kita kan udah kayaknya kita udah pernah nyelamatin dia di jembatan waktu dia diserang sama salamander kalau gak salah ya itu namanya cockstain ya gue juga agak-agak lupa mungkin kita gue bingung nih pertama kita masih kemana ya mungkin kita ketemu shani dulu deh nanyain pedang nanyain pedang kita ini ya ke tempatnya shani shani dimana oh ini dia shani house oke sekarang kita akan pergi aja ke shani house by the way ini kenapa jalan Salem poin ngapakan go makin berat ya kenapa ada suara bayi nangis Nah apa ada suara bayi nangis oke salah jalanin ke sini wah ada guguk halo kita ke rumahnya stumbled Selamat datang, bikin dirimu di rumah Bagaimana kau menemukan aku? Kau bilang kau akan tinggal di Vizima Ah, betul. Aku bekerja di hospital Aku tidak ingin menggantungmu Bagaimana kau mengetahui pagi yang lama? Pada perempuan yang bagus di bawah itu? Dia membuat hidupku ke buruk Oh iya Yang pas kita berantem ya Hmm... Pertanyaan, penjualannya di transportasi ke lokasi yang aman Terima kasih, Shani Hanya menonton untukmu Shani, aku ingin tanyamu sesuatu Aku dengar kau menemukan Cohen sebelum dia mati Itu benar Bagaimana kau tahu? Aku menemukan pedangnya Dia mati pada perjalanan di Bruna Pada penggunaan saya Kau adalah seorang penjualan penjualan Aku bekerja dengan penjualan yang namanya Rusty Yang terbaik doktor yang pernah saya tahu Kau tahu? Dia mati ketika Ketriyona berlaku di Maribor Tapi seorang penjualan, dia bisa beroperasi seperti tiada orang lain Dia membuat semuanya kelihatan mudah Pertanyaan merah ke merah Pertanyaan merah ke merah Pertanyaan merah ke merah Pertanyaan merah ke merah Dan semuanya akan baik-baik Kau tidak akan memahami Maaf, Shani Aku tidak tahu dia Apakah kau tahu sesuatu tentang kutu ini? Tidak Tapi kau harus bertanya kepada Dwarf Zoltan Chiwai Karena semua kutu ini tidak bergantung Oke Kita harus menemukan Zoltan lagi Untuk kita tahu pedangnya Tidak Ini dia nih rumahnya Kalkstein nih Kalkstein House Halo Kalkstein Selamat malam Apakah ada orang di sini? Langsung ngomong aja Iya Ini orang yang kita selamatkan di jembatan nih Akhirnya The Witcher Geralt Menjawab call Kami bertemu lagi Aku butuh bantuanmu lagi Hmm.. Tidak butuh bantuan kita lagi Atau kemah Atau kemah Atau kemah Apa yang bisa menemukan Alkemi Koneksi dengan profesi kamu Tidak Beritahu saya lagi Hmm.. Maaf, aku terlalu hilang di pikiran Atau kemah Btw kita harus baik-baikin dia ya guys Karena.. Kita butuh informasi dari dia Sama butuh Koneksi lah istilahnya Ah.. Kita jangan langsung ngomong Talk about salam Andre ya Ntar dia Takutnya curiga atau apa Kita langsung ngomong aja deh Apa kerjanya Apa kerjanya Silen.. PLEASE Lekend says A mage and alchemist Built the tower No princesses Or dragons So what's my job? The mage died ages ago And the tower was forgotten The power within it Attracted and deformed Nearby creatures In short It breeds monsters Precisely I want to examine That source witcher And write a dissertation Certain to immortalize my name I'll have access to secrets That have been hidden away In that tower For years Unfortunately The tower is locked I'll pay 1.000 orens To whoever helps me Get inside I'll see what I can do Though I'm sure this won't be easy Were it easy Were it easy I'd not need you Breaking into a powerful major's lab Is complicated We must gather detailed information on the tower Where do I find it? In the tales and legends recounted by elders and swamp folk In old books too Recorded wisdom is infinitely more reliable Any specific titles in mind? Ran St. Alvaro's The Secret Gates And an alchemy treatise Ain Sof Our I know a certain dwarf had a copy of The Secret Gates The second book written by an anonymous gnome was lost long ago And could be hard to find While you search for these You can test my newest invention A crystal that links places of power and my workshop It will allow you to teleport Disintegrating your being into billions of pieces That travel beyond the time space curve And then it'll reassemble my being in your lab? Sure about this? There is some chance of error But it's minuscule Gnome tuh apa? Gnake ngerti juga sih Mungkin kaya spirit kali ya Dan bukunya udah hilang lama katanya Gimana cara kita nyarinya ya? Karena dia gak ngasih tau dimana tempatnya Ini kita tunggu amin pagi dulu lah ya guys Kayaknya gak bisa masuk atau gimana Gnake ngerti juga sih Kita istirahat di rumahnya si Carlstein Ternyata kita bisa istirahat dirum Carlstein loh Gnome baru tau juga nih Kita harus pergi ke tempat buku ya Alturian apa? apa namanya tadi apa nih anti warian gak tau dari mana jalannya eh Zoltan gue sekali kita tanya deh yang pedang itu silver sword what me a simple dwarf Shani insisted your knowledge of weapons is unequal alright silver plated blade a steel core suited to a two handed grip decent workmanship not perfect i don't know runes for shit thanks no problem farewell oh oh masuknya gua gak tau guys ini masuknya dari mana ya oh ini tempat ini nih tapi gak ada orang ya kita masih cari yang namanya anti kurian aha itu dia tuh anti kurian anti kurian what do you want buku buku kita mau cari buku i'm looking for a book on the swamp tower alright ya hmm a passage in alvaro's the secret gates focuses on magic towers this particular tower yeah he describes its history too i'll take it sadly i don't have it i've been trying for years to acquire the volume from golan vivaldi but he is a stubborn dwarf you try perhaps he'll sell it to you know anything else i just remembered another book about the tower i'm listening ain't so far an alchemy treatise by gnomes gnomes kita sekarang masih ke vivaldi deh kita harus ketemu sama vivaldi karena vivaldi yang punya bukunya tuh yang buku pertama yang secret passage itu itu vivaldi yang punya jadi kita masih ke vivaldi untuk beli bukunya karena katanya si vivaldi ini gak mau dibeli bukunya sama si anti kurian yang tadi kita ke rumah vivaldi aja sekalian kita tanya yang salamander ya karena dia ada kayanya ya tersangka orang yang punya hubungan dengan salamander apa yang kau mau? selamat datang, dwarf segredasi rasal dengan kata-kata yang pertama apa yang kau mau aku panggilmu? bah, kau seperti semua orang lain seperti seluruh kota-kota vizima, manusia, mendapatkan semuanya kita mendapatkan nort aku tidak hidup di vizima atau aku manusia apa itu? kita bukan manusia kita bukan manusia maaf aku Golan Vivaldi teman-teman Vimy Vivaldi pernah jumpa di vivaldi sepertinya aku Geralt dan aku tidak sepertinya apa yang membawa kau ke sini? teman-teman apakah kau mempunyai kopi pintu rahasia? aku juga tapi aku mau memperbaiki teman-teman aku berusaha hanya memberi aku harga jadi biar tidak lah gampang berapa harganya? lah bukunya disini juga ya yang Ain Sob Hour yang bukunya kata-kata ya susah didapetin lahlahlahlah yaudah beli dua-duanya kelar kelar udah kelar kita baca sekarang gimana cara bacanya right click to read gue ngalir ini kalau kalian mau baca ya di pause aja ya gue gak mau baca sih ini terlalu banyak ini gue pelan-pelan deh ya 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 begitulah ya sama aja begitu lalu kita baca yang Ainshop Or lah katanya sih ini buku yang Ainshop Or ini katanya kita mesti nanya ke orang yang ada di rawa-rawa ternyata dia jual juga wah luar biasa sih Vivaldi ini eh banyak banget udah males oke kita udah kelar kita coba tanya dia ya lu punya hubungan apa dengan si Salamander what bring is built this bank and you suggest our gold serves criminals out I believe you nothing but a pile of suspicions I have to assume you're clean for now you've rejected the racial prejudice and realize the truth when you discover the true culprit you tell me I'm curious who it is oh dia marah guys untung aja kita tadi udah ngambil bukanya dulu ya dia marah karena kita kita nuduh dia macem-macem ya emang ada buktinya juga sih kan kita cuma nanya doang tapi dia marah duluan kalau nggak salah Vivaldi itu ada di Witcher 3 kalau nggak salah ya she f she f apa maksudnya oh udahlah kita lah kita harus oke kita ke kalkstein sekarang sebelahan rumahnya hei kalkstein gua udah dapet nih bukunya nih sekarang gua mau bantuin lu buat ngalahin monsternya hmm oke about tower yes I have new information on the tower tell me quickly before this tower the mage erected two others but both collapsed this one served as his house and lab I knew that anything more the mage lived there until he disappeared most likely dead he constructed clay golems that served him but hardly seemed a major achievement that would agree with the legends of the century there are ten cornerstones involving the elements and threads of fate from which all this was born Sephiroth so the old scrolls are true one book contained hints of the stone whereabouts we must find all ten Sephiroth I own one of them Chokmah the stone of wisdom I suppose I'm to find the others yes near the tower you'll find a circle of stone obelisks when you have all ten Sephiroth place them on the obelisks ah so close what a breakthrough I'll abolish the theory of those stuffy professors in Oxenfort I'll destroy them smash them Kalkstein don't get worked up until I find the stones which won't be easy the information in these books is murky at best sorry could you show me these books I'll make notes for you here there you are kita udah dapet bukunya dan kita harus nyari yang namanya Sephiroth gua nggak tahu itu apa Sephiroth eh mesti baca kali ya Hah kita udah punya dua 8 more to go ini gimana caranya ah kenapa kita mesti kesen Lebiodes Oke kita udah sampai di Lebiodes ada apa di Lebiodes ah ngapain kita kesini ya apa sih Oh ini alatnya nih udah bantari mana weh waduh gua mesti nyari tahu nih guys dimana batu-batunya Oh iya bener kita mesti ke Lebiodes ada sesuatu di Lebiodes katanya Oke katanya di ada di patung ya tadi di patung ya patungan terus gimana Altar of mythil Oh wow 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 gua tiba-tiba dapet sesuatu gua nggak ngerti dapet banyak banget gua nggak ngerti tiba-tiba gua dapet banyak nih guys yang ini kan kita udah punya nih dikasih sama si Carlstein yang ini kita udah udah dapetin gua nggak tahu dari mana lupa kita dapet tiga dari sini wow sisanya dimana sisanya get to die kita masih keluar berarti kita ikutin aja lah Oh ya btw tadi cara dapetin batunya kalian mesti taruh makanan ya di Altar of mythil ini melitel Altar of mythil apalah itu lucih dia kalau hujan tuh ngomongnya berhubungan dengan hujan woy Siegfried halo Siegfried ketemu lagi kita hello good to see you good to see you to the dike no passage captain forbids it why captain's orders talk to him gentlemen that's no way to treat a hero Geralt the witcher that saved Vizima from a terrible cockatrice a hero well that changes things he's almost one of us in that case please pass master Geralt we'll drink your health at the inn thanks Siegfried a surprise in the sewers a night of the flaming rose soaked in stench from head to foot I usually work alone but this was an opportunity to see a night in action I must say he did rather well for a human that was rare gratitude he showed okay kita jadi berteman dengan si Siegfried ini guys karena kita ngebiarin dia ngebantuin kita ngelawan cockatrice itu loh jadi setiap setiap pilihan yang kita ambil disini itu punya dampaknya jadi kita mesti harus hati hati sih kayaknya kita kedai kita keluar uh ini pertama kali kita keluar wow keren permisi aduh anjing permisi gak bisa lewat nih anjing permisi lah kok dia bisa aduh ini jembatan kecil banget lagi permisi 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 ah gitu kek ngomong sama siapa ya oke harusnya ada yang ngejual disini guys ini kita harus ngomong ke seorang guys sebenernya kita harus ngomong ke seseorang coba kita tunggu deh ini gara-gara hujan nih ngaselin hujan ah ini dia akhirnya ketemu guys namanya Declan oke gue mau beli sesuatu oke gue mau nanya tentang Sephirot Stones apa? 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 Tipperath? Aku agak senyumnya. Aku akan berikan harga yang bagus. 500 orang? Aku tidak pikir itu berharga begitu banyak. Tapi baik-baik saja. Aku memakai Tipperath sebagai amulet. Kita bisa bergantung sekarang. Aku memiliki 500 orang. Tapi itu cukup harga untuk bayar sebuah batu. Aku terlalu melingkukannya. Tapi reputasi aku akan berlaku. Seperti dengan perniagaan aku jika aku tidak bergantung. Sephirnya, Sephirah ini adalahmu. Baiklah, kita sudah mendapatkan Tipperath. Menarik. Kita harus... Kita harus kemana? Ke suam? Kita harus ke suam? Kita harus ke suam? Ya sudah, kita ke suam deh. Transport. Bawa aku ke waktu. Siap untuk pergi? Berapa banyak? Oke lah. Hiburan lah. Ini perjalanan kita mencari batu ya. Oke. Oke. Wih ada apa ini? Kayak ada yang merhatiin kita gitu. Monster ya? Kaget gua Oke Teman-teman Sampai disini dulu video kita kali ini ya Jadi kita udah mendapatkan Empat buah batu Sephirot Satu, dua, tiga Empat Gak deh ada enam Dua, tiga, empat, lima, enam Kita udah punya enam Sisanya empat lagi Dan ketika kita udah punya semua batu Sephirot Kita harus kembali lagi ke si Kalkstein Buat masuk ke dalam tower yang isinya monster itu Alright, terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian Supaya channel kita semakin berkembang Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax